Masyarakat Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Oganilir, antusias ikuti vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Betung. Masyarakat berharap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir hingga ekonomi pun kembali normal. Warga dalam wilayah Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Oganilir, berbondong-bondong mendatangi Puskesmas Betung guna mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah setempat. Apalagi vaksin tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Setiap hari masyarakat yang datang ke Puskesmas Betung terus membludak hingga mencapai 170 orang. Padahal Pemkap Oganilir membatasi hanya 70 orang perharinya. Masyarakat bertekad membantu pemerintah dalam melawan COVID-19 yang kini terus melanda. Masyarakat pun mengaku sudah sangat resah atas penyebaran COVID-19 yang berdampak pada ekonomi. Semuanya saat ini serba dibatasi sehingga hal tersebut mempersulit ruang gerak masyarakat tidak hanya dalam beraktivitas tetapi juga dalam beban ekonomi keluarga. Dengan mengikuti vaksinasi, warga berusaha memutus mata rantai penyebaran virus agar tidak terus bertambah. Selain itu dengan divaksin akan mempermudah aktivitas perjalanan yang hendak pergi ke luar daerah. Masyarakat itu cuma 75 orang akan tetapi masyarakatnya sudah antusias bahkan melebihi dari 75 orang tadi. Warga khususnya Kecamatan Lebuk Keliat sudah antusias ke pelayanan Puskesmas. Kalau per hari itu bisa mencapai 180-160 per hari sudah divaksinasi. Perasaannya ada groginya sih, tapi setelah dilaksanakan enak Pak, aman, tidak ada apa-apa. Ya merasa bersyukur Pak, Alhamdulillah. Harapannya untuk warga yang belum vaksin, ya setidaknya turutlah melaksanakan untuk mengikuti vaksin kan. Karena ini gratis untuk kesehatan kita semua kan. Ayo bantu pemerintah lawan COVID-19 patuhi protokol kesehatan ikuti anjuran pemerintah. Dari Oganiklir, Fitri Adi, INews melaporkan.